Hai berjumpa kembali guys ya di channel nyawawan teknik ya para kesempatan ini ya saya ingin berbagi ya mengenai power sejenis powerblazer ya guys ya sejenis powerblazer ya guys ya yang mana powerblazer ini banyak ya guys ya di pasaran ya guys ya akan tetapi sebenarnya power jenis ini tergolong power kelas A ya guys ya tergolong power kelas A guys ya ya kan disini termasuk power kelas A ya guys ya akan tetapi ya guys ya power sejenis ini bisa juga kita rubah ya jadi daya yang dihasilkan power juga bisa kita rubah ya guys ya tergantung perakitan ya guys ya tuh Hai disini jenis power power ini banyak sekali guys ya di pasar di pasaran masih banyaklah saya cuman disini tergolong daya wattnya ya untuk sejenis powerblazer ini dia 500watt guys ya 500watt ya akan tetapi power ini sebenarnya banyak guys ya bisa dirubah ya tergantung cara merubahnya ya cara merakitnya ya tergantung cara merubah suatu power itu ya guys ya ya mungkin disini saya akan berbagi ya guys ya gimana caranya supaya power sejenis powerblazer ini ya yang daya watt 500watt ini sedikit banyak daya yang dihasilkan ini biar lebih bagus ataupun daya yang dihasilkannya ini istilahnya Hai stabil ya istilah tegangannya juga beratnya lebih yahud gitu ya pertama guys ya yang harus kita perhatikan ya guys dalam suatu power ya pertama yang harus kita perhatikan dari sini guys dari segi drivernya dia ini guys ya dari driver driver ini ya biasanya guys yang jenis-jenis powerblazer ini ya dia rata-rata dalam segi driver ini dia menggunakan transistor A940 ya sama C2073 ya guys ya dia yang dipakai itu itu kebanyakan menggunakan transistor sejenis C2073 ya sama A940 ya itu rata-rata ya untuk sekelas-kelas powerblazer ya guys ya Nah untuk video kali ini ya guys ya saya ingin membantu ya itu menurut pengalaman pengalaman saya ya gimana caranya ya hasil powerblazer ini ya istilahnya daya tegangannya atau tidak hasil suara ini biar lebih bagus pula gitu guys ya ya di sini guys yang harus kita perhatikan dari segi driver guys ya nah disini guys ya kita harus kita perhatikan dalam segi driver guys ya kalau memang driver ini istilahnya dia menggunakan A940 atau C2073 ya Nah kita ingin merubahnya gimana cara guys ya power setiap jenis power gitu guys ya nah itu yang menentukannya itu dari segi driver ya dari segi driver-driver gitu kan itu pengalaman saya guys ya Nah yang jadi patokannya gimana guys ya ya disini kita lihat guys sejenis power ini dia kan menggunakan C2073 dengan A940 gitu kan Nah kita cari guys ya kita cari driver ya driver untuk mengganti C2073 A940 kita cari daya wattnya daya daya wattnya driver itu ataupun daya polnya driver itu lebih tinggi jadi dibandingkan dengan C2073 atau A940 guys ya gitu kan jadi intinya kita harus mengganti driver ini guys ya nah gitu kan supaya yang dihasilkannya kit power ini ataupun PCB ini atau power blazer ini yang dihasilkannya itu biar lebih bagus ya guys yang pertama ya yang harus kita perhatikan dalam segi driver ini guys ya Nah kita harus menggantinya kita melebihi daya wattnya ataupun daya pol di driver ini guys ya satu contoh seandainya driver ini dia menggunakan C2073 atau A940 contohnya dia daya wattnya 60 ataupun daya polnya dia islanya 80 Nah kita kita cari guys kita cari driver yang diatasnya dia satu contoh kita nyari driver sejenis driver Toshiba ya yang semacam kayak nih nomor serinya itu C5198 ya guys ya sama 941 ya itu kan daya wattnya ya daya watt Toshiba yang C5198 sama A1941 itu daya watt dan daya pol juga tinggi guys Nah itu guys ya jadi driver ini bisa kita ganti dengan Toshiba yang tadi saya sebutkan dengan ukuran A1941 ya sama C5198 ya guys ya karena driver yang Toshiba sejenis nomor seri yang tadi saya sebutkan itu lebih tinggi ya guys daya wattnya ataupun daya polnya lebih tinggi daripada driver yang disini guys ya driver sejenis driver C2073 atau A940 guys ya gitu kan jadi intinya kita harus mengganti driver ini melebihi daya wattnya ataupun daya polnya disini guys ya gitu jadi kuncinya disitu guys seandainya disini dia menggunakan driver C2073 A940 seandainya dia daya wattnya 60 daya daya polnya di 80 nah kita cari guys ya kita cari driver yang lebih tinggi daya wattnya atau daya polnya dari driver ini guys ya satu contoh kita ganti dengan C5198 atau A941 ya atau pula kita ganti dengan sejenis typek ya sejenis nomor seri Hai nomor seri 2955 ya sama 355 guys ya itu karakternya ataupun daya wattnya itu lebih tinggi guys ya dibandingkan dengan driver-driver ini ya guys ya itu karena drapernya itu semakin daya wattnya si driver daya polnya si driver otomatis dia yang dihasilkannya si driver itu untuk mendorong ke terminal ini dia lebih kuat guys karena daya wattnya lebih tinggi itu kunci kita mengganti driver ini guys ya jadi intinya bila mana di driver ini dia menggunakan A9 pasa apa A940 sama C203 otomatis kita harus menggantinya melebihi daya watt yang di sini guys ya itu jadi otomatis hasilnya juga lebih puas gitu lebih bagus karena daya wattnya juga lebih tinggi lebih tinggi gitu guys ya dibareng juga dengan power supply gitu kan power supply juga harus kita kita tinggikan gitu kan karena drapernya juga tertinggikan gitu kan ataupun juga transistor final juga kita tambahin gitu kan jadi daya yang dihasilkannya itu lebih bagus gitu guys itu biasanya menurut pengalaman saya gitu guys jadi intinya kita mengganti draper ini melebihi daya watt ataupun daya pole yang ada di label ini guys gitu kan ataupun biasa bawaannya toko itu dia menggunakan A940 atau C203 otomatis kita ganti dengan daya yang melebihi transistor tersebut gitu guys ya intinya kesitu jadi kuncinya kita melebihi daya watt atau melebihi daya pole yang dipakai di power tersebut gitu ya dipakai di draper transistor power tersebut gitu guys jadi kita menaikkan atau mending menaikkan kapasitas daya watt atau daya pole tersebut supaya lebih tinggi lagi guys gitu tuh jadi kuncinya disitu guys kunci untuk menaikkan kapasitas daya ataupun daya watt yang dihasilkan lebih tinggi ya otomatis kita daya driver juga harus kita tinggikan pula gitu guys seperti itu guys ya itu itu menurut pengalaman saya guys ya karena disini cenderung kebanyakan dia menggunakan C2073 sama A940 guys ya itu kebanyakan disitu guys ya karena power ini terbilang power kelas A ya guys ya terbilang power kelas A dia power kelas blazer gitu kan sebenernya power sejenis ini banyak di pasaran guys ya itu itu kan jenis-jenis power sekarang banyak ya saya ada power kelas A ya kan kelas AB kelas DD gitu kan kelas D gitu kan kelas GB ya masih banyak pula ya guys ya untuk pada video kali ini ya saya membantu atau memperbagi trik ya menurut pengalaman saya untuk mengganti kapasitas daya watt blazer ini supaya lebih tinggi guys ya ya itu contohnya kita harus mengganti driver ini ya guys ya driver ini gitu kan jadi kita melebihi daya watt yang di driver ini gitu kan gitu jadi kuncinya disitu guys ya di barengin juga kita menambahkan terpinal gitu kan gitu intinya otomatis disupply juga dengan daya supaya juga lebih besar guys otomatis daya wattnya juga kapasitas power tersebut juga pasti akan menaik guys seperti itu guys ya itu menurut pengalaman saya guys ya itu itu menurut gambaran saya biasanya pernah yang pernah saya jalanin pernah yang saya utak atik atau pernah yang saya oprek semacam itu guys ya jadi saya mengganti sidre persi but dengan daya wattnya ataupun dengan daya polnya itu lebih besar ya ketimbang yang ada di label-label ini gitu guys seperti itu guys ya itu biasa perancangan perangkatan saya itu biasa perangkatan saya guys ya itu kan itu itu itulah mungkin trik saya seperti itu guys ya biasanya ya saya menaikkan atau menaikkan kapasitas daya driver ini ya daya polnya juga saya taikan ya otomatis ya drapernya juga harus kita ganti ya guys dengan kualitas yang draper yang daya wattnya tinggi dengan daya polnya juga tinggi otomatis ya yang dihasilkan si power tersebut juga pasti akan lebih tinggi gitu kan seperti itu guys ya mungkin cukup sekian guys ya dan terima kasih ya guys ya mungkin kita bisa ke sambung kembali pada video-video yang akan datang ya guys ya menaik ada perangkat-perangkatan yang lain guys ya ataupun kita akan bahas mengenai unboxing ya speaker-speaker ya guys ya kita akan bahas ya mengenai-enai masalah power-power atau sejenis-jenis elektronik ya guys ya mungkin akan kita bahas ya pada video-video yang akan datang guys ya mungkin cukup sekian guys ya kalau memang tidak dia mengerti atau tidak dipahami ya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya ya mungkin cukup sekian guys ya kalau tidak dia mengerti atau tidak dipahami ya bisa berkomentar di bawah ini ya guys ya mungkin cukup sekian guys ya ya kurang lebihnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati